Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soli dan soliha Kembali lagi belajar bersama Ustaz dan Ova Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya Oh iya, hari ini kita akan belajar matematika di tema 7 Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya Yuk kita membaca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak yang hebat, kali ini kita akan mengenal Nama dan lambang bilangan 41-99 Simak dan pahami baik-baik ya Dayu suka makan buah pisang Lami suka makan buah pepaya Benny suka makan buah apel Ayo anak-anak hebat Kita coba menghitung banyak buah berikut ini Banyak apel ada 44 buah Lambang bilangan 4 dan 4 ditulis 44 Sekarang ayo kita menghitung berapa banyak pisang berikut ya Disitu sudah dikelompokkan menjadi 10-10 Puluhannya ada 4 Jadi 40 Satuannya ada 8 Jadi 40 ditambah 8 sama dengan 48 Jadi banyak pisang ada 48 buah Lambang bilangan dari 4 dan 8 ditulis 48 Kemudian banyaknya pepaya ada berapa ya Ayo kita hitung bersama ya anak-anak hebat Kira-kira ada berapa banyak jumlah pepayanya Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10 Puluhannya ada 6 Jadi 60 Satuannya ada 5 Jadi 60 ditambah 5 sama dengan 65 Banyaknya pepaya adalah 65 buah Lambang bilangan 6 dan 5 ditulis 65 Anak-anak hebat Setiap angka penyusun sebuah bilangan Memiliki nilai yang berbeda-beda Perhatikan contoh berikut Banyaknya telur ada 47 Telur diletakkan pada keranjang besar dan keranjang kecil Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan Dan keranjang kecil sebagai keranjang satuan Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7 4 menempati tempat puluhan Sedangkan 7 menempati tempat satuan Untuk anak-anak lebih paham Silakan Anak-anak kerjakan buku tema 7 Halaman 25 Dan halaman 37 sampai halaman 39 Silakan dikerjakan dengan teliti Jika sudah selesai Silakan hasil pekerjaannya Dikirimkan ke grup kelas Ustazah tunggu Kalau begitu Cukup sekian pembelajaran dari Ustazah Nova Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!